Selamat sore semuanya Saya senang banget bisa ada disini Mungkin saya yang paling profesinya paling aneh sendiri mungkin Cuman intinya bener banget yang tadi Karina udah bilang Bahwa saya memang anak jas jalanan Bisa dibilang saya putus sekolah Saya sekolah cuma sampai SMA Selesai SMA saya sekolah Tapi sekolahnya pun sekolah desain grafis Yang tidak pernah saya pergunakan juga sampai saat ini Dan alesannya kenapa karena saya pengen kuliah musik Tapi di Indonesia belum ada Waktu itu belum ada sekolah musik yang baik Yang bisa menyediakan dan mengakomodir apa yang saya inginkan Akhirnya saya memutuskan untuk mencoba dan nekat aja Menjalani kehidupan bermusik tanpa basic teori Yang betul gitu ya Dan mulai menjelajahi musik dengan cara otodidak dulu Walaupun akhirnya saya sempat mengambil kegiatan belajar musik secara teori Tapi tetep aja saya bisa dibilang Tidak menggunakan teori sama sekali Karena saya bener-bener berwarna dengan semua yang ada di teori Dan intinya saya ada di sini cuma untuk meyakinkan bahwa Kalau kita punya passion yang cukup kuat Terhadap apapun bidang yang sedang kita jalanin Tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Tidak perlu apapun yang terlalu bermuluk-muluk Bukan berarti tidak penting Tapi kalau memang kita bisa kerja keras Kita bisa mencapai yang kita impikan Itu satu Dan juga saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya Kita bisa membuat sebuah breakthrough Sebagai contoh alat musik yang saya mainkan adalah bass Banyak orang mungkin tahu bass hanya sebagai instrumen yang dimainkan di belakang atau rhythm Tapi saat ini saya akan main sendiri seperti yang Anda lihat Tidak ada pemain drum, tidak ada pemain keyboard, tidak ada penyanyi, tidak ada apapun Kita akan coba memainkan sesuatu Dan satu hal lagi adalah Kalau kita main di musik jazz Semuanya hampir semuanya terjadi spontaneous atau spontan Dan memang semuanya performing arts Jadi harus catch the moment Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama catch the moment Saya butuh energi dari kalian semua Oh iya dan satu lagi saya mau dedikasikan lagu berikut ini Lagu pertama yang saya mainkan adalah untuk kakaknya dari Arief yang namanya Sari Berulang tahun katanya hari ini Dan dia mau bilang that dia benar-benar sayang banget sama Sari Kata-kata gitu So this is it, enjoy Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata Sari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata- Terima kasih telah menonton 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 God bless you all Terima kasih telah menonton